tersebut ada tiga tes tes 123 Oke Halo guys back lagi di channel gua hari ini hari ini gue bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Dungeon Messi episode ke-8 kayak gitu jadi ah di episode sebelumnya itu apa kemarin mereka pada di sungai ya dan bukan suka sih Mereka yang lebih karena daerah perairan kemarin mereka nyoba ngekraken terus batu yang siapa si siapun dihianatin sama kuda lautnya ya istilahnya terus kemarin yang dugong yang putri duyung kan dimana kemarin si laios itu nyanyi-nyanyi di akhirnya dengan tanya laios yang sok-sok makan makanan mentah ya yang akhirnya sakit perut ya akhirnya ini gila-gila jadi hampir langsung aja kita mulai untuk rasa ke-8 dari Dungeon Messi oke takutnya dead iya 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 sih ini jadi kurus dia mengigau sepanjang malam iya iya jadi muter lagi iya emang emang sudah desain seperti itu ya Oh kita lihat ya si Marsile jaman sekolah let's go paling cermerlang dalam sejarah sekolah ya gila iya terkenal dia ya iya dia denger ya kebang dua gitu lucu ya Marsile ya aku jika aku ngomongin kemampuan ya si Marsile memang jago sih sih pun terlepas dari dia punya sifat yang absurd ya suka protes gila berkembang mengembiakan roh ya jadi setelahnya apa namanya ini keren sih beberapa detail banget sih ini enggak suka dari dan jenis ya dan jenium ya oke emang bener-bener digabungi sama ilmiah gitu loh cara sistem dari dunianya waktu itu dia tuh waktu itu aja gagal waktu dia yang langsung praktek langsungnya malah sensi yang jago ini sih siapa namanya Balin oke kenapa Balin selalu tertinggal-tinggal itu malah dia nih yang paling jago Balin ya hampir sama seperti sepekan lalu oke kita lihat Balin baladak gila jenius seperti Balin ya jadi berlipat ganda berhasil iiiihihi iya itu si Vani jenius yang mengebrak apa-apa revolusioner lah kalau si Marsilek lebih ke arah strik strik to the teori karena kenapa dia tuh pinter banget sebanyak yang ada di dungeon gila oh dia masuk ke dungeon oh gini animasinya bagus ya anjing emang luar biasa dungeon aja sih oke biasanya kayak sukanya tuh main-main ke dungeon gitu bolos ya kan gila oh simpat dia gak boleh makan sebarangan itu ternyata ada demo-demo dari dulu ternyata dan akhirnya gua ngerti kenapa Balin itu adalah adeknya Layos karena emang dia pun juga suka makan makanan yang aneh emang ini adek kakak bangke emang Layos suka yang makan aku tuh merasa sama daging monster ya satunya pun juga mau makan pun juga gak mikir-mikir dulu jadinya juga tata ya waaah waaah oke gila Marsilek momen dari dulu sampai sekarang pun juga sama gitu ya ah itu waspada terus oh jadi tanah itu tanah dungeon bukan tanah yang biasa terkadang memang inovasi itu selalu datang dari hal-hal seperti berumas-malasan pusat apa tuh slime oke kenapa gak boleh dibakar oh iya bener berarti pengetak bisa jadi buku yang oh jadi gua jadi penasaran buku yang waktu itu diambil sama Layos itu yang terkaitan monster-monster nah itu dia jadi ekosistem kan atau apa bisa dibilang dungeon itu ekosistem itu seperti itu kalau enggak ya bakal kalau misalnya lu mengganggu malah jadi nanti malah kacau jadi si 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 Valen ini bener-bener tahu hal itu berarti saja di buku yang waktu itu tuh berarti dari buatannya Valen kali ya yang diambil sama Layos kok ada ambil sih apa yang diiniin sama Layos tentang monster-monster udah tahu oh iya Valen jadi masih muda banget ya keliatannya ya tapi kayak udah tumbuh banget untuk sama Layos padahal elf langsung dari awal aja udah kayak gak percaya dia hmm iya ya berarti banget sedetail itu cuma dari ekosistem mulai dari sistem ininya apa dungeon ekosistem daripada monsternya dan lain-lainnya complicated gitu jadi bisa dianggap penyihirnya yang ngebuat dungeon bisa jadi emang bener-bener jenius oh oh ada denger ah 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 tadi ya ya Oh ih 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 oke game bahas strategi setelahnya dan dia tetap mau mandi dulu gitu Oh ini yang partinya mereka sebelumnya gue baru sadar rambutnya situ selalu berubah-berubah loh lagi tegang gitu ya tadi masih lagi mandi jadi kayak oke ada efeknya enggak buang air panas ke air apa danau dan jenis Oh ada Hai apa nih gila undine gila ini masih emang bagus aja amazing animasinya ya hai 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 jalan airku ya maksudnya teknik yang bisa beres biar bisa di jalan di air Hai hukuskan ya hahaha udah jerah dia eh uset ngeri juga sih tanpa tongkat loh nih situasinya atau ngevk nya iyo kenapa tuh kakinya ya iya soalnya di situasi dimana mereka bertiga itu apa sihir yang jalan di airnya udah habis masih gila juga kakinya luka Aduh kejebak cewek Hai ajikan emasinya bagus sih siasial the best yang trigger iyo kena lagi iya hahaha si CSC masih berusaha jalan rapi hai 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 enggak bisa Marsile Oh itu dia Oh karena dia nyerang jadi ada warna darahnya usai terbang becok Oke nice layos Oh jatuh Oh itu ditahan Oh iya ajing makin gede Hai guys Hai lari yo let's go Itulah ya jawaban paling masuk akal anjing di granda iya saya gantian ya lahir saya semua yang sakit sekarang gantian si Marsile jika nggak ada lagi, kan? jika pemeriksa lain, berjalan jika ada berapa orang jika ada kalau orang lain, tidak ada kita bisa lakukan pemeriksaan kita pengen rasa kelpie kalau pemeriksaan ada jahat kaya pemeriksaan ini adalah bahan kita berbualan membuat kaya pemeriksaan jadi mungkin di dalam kaya pemeriksaan itu juga berpunyai? mungkin, pemeriksaan pemeriksaan itu adalah kaya pemeriksaan hai oke kenapa dengan hatinya levelnya Hai kuyuh Hai yuaa perfect oke gila dia bikin rebusan anjing Allah barbeque sorry Oh biar enggak kekurangan darah ya gila lagi posisi kayak begitu dikasih makan daging anjing luar biasa dia mukanya mukanya sih itu lho mukanya si Marsilis Sama Marsil sakini takut Hai kuse ga nanya iyaa kutusnya udah kayak ntar lu bangunin gua cuma buat apa ini butuh ngeliat lu makan doang marishir lebar kayak ganda Gak gimana sih Marsile Oh jadi si Marsile tuh cuma dikasih lever doang Kadang-kadang ada zat besinya Dia mau bagi yang lainnya juga Karena cuma dikasih lever doang Oh ini orang-orang yang opsi tuh Yang apa kena serang sama yang harta itu loh Yang apa monster harta Oh enggak deh bukan beda Oh ini sih salah satu dari ininya Satu yang daripada partinya Layas dulu Ya tadi untuk episode ke-8 ya dari Dajun Meshi Jadi ya episode yang bagus Dimana disini jadi si Kita akhirnya tadi melihat sedikit flashback Dari si Marsile ya Dimana si Marsile ini jadi dia itu Temenan sama Balin Dari zaman dari akademi ya Dari sekolah sihir Dimana tadi ternyata si Balin ini bisa dibilang adalah anak yang jenius ya Anak yang bener-bener out of the box gitu Dimana jadi waktu pada saat pengembangan sihir ya Istilahnya Yang waktu tadi dia belajar terkait dengan perkembang biakan roh Ya dimana secara teori Memang ya Istilahnya Si Marsile itu bener gitu Dan Laylan mungkin pada bener Tapi akhirnya yang paling banyak Bener-bener mengembang biakan sihir adalah ya Di Balin Karena memang dia menggunakan tanah dungeon Dia sering menjelajahi dungeon kan Istilahnya Jadi bisa dibilang memang Balin ini lebih Apa ya Lebih ke arah Dia itu lebih suka dungeon Jadi dia itu lebih suka menjelajahi dungeonnya gitu Nah kalau Masjid itu lebih ke arah teorinya Maka ada waktu pada saat Tadi kan ada momen kan ngomong bahwa dia itu Tengah nyari cara yang paling aman Supaya bisa Mengambil mandrik ya Kalau gak salah atau apa gitu Dengan cara yang lebih aman Karena kan waktu yang di teorinya itu akan adalah Dia itu menggunakan anjing Untuk menarikan Supaya biar Dia itu gak teriak tuh saat atau apa gitu Yang akhirnya kan itu yang akhirnya kena ke Si siapa Kena si Masjid kan Akhirnya dia jadi linglung tuh Jadi dongok dikit gitu ya Setelah dia diteriakin sama Alatnya itu Eh alat ya Sama mandriknya itu Itu Apa Ya itu tadi Jadi memang si Masjid ini lebih ke arah teoritis gitu orangnya Nah terus Bisa dibilang Ya mereka temenan dari dulu ya Dan Ya itu ya Kita juga bisa melihat nih ya Kecocokan diantara si Layos Si kakak Sama si Balin Dimana ini dua orang itu bisa dibilang emang suka banget dungeon yang pertama Terus yang kedua adalah Ya mereka tuh memertautak isi dungeonnya Kayak monster Kayak sistem dungeonnya Ekosistemnya Dan sepertinya ya Buku yang diambil Atau buku yang selama ini dibawa ya Sama si Layos Itu kayak buku yang mungkin miliknya si Balin Kayaknya Soalnya Bener-bener kayak Dia tuh Ada buku yang ditulis dengan ekosistem dan lain-lain Ya kan Mungkin lagi kita sebagian tau dari CNC Tapi kan bisa dibilang bukunya itu bener-bener Berguna banget kan Nah itu Entah itu adalah buku Yang emang dijual belikan secara umum Atau memang Itu bukunya si Balin Tapi sih feeling gue kayaknya Ada support oleh sama Balin sih Soalnya Si Iva ini bener-bener ngerti ini sistem aja Contohnya kayak tadi deh Waktu pada saat slime itu Gak bakal bisa Gak lewatin Gak bakal bisa kena Kayak matahari Jadi saya bilang Dia tuh cuma kayak Sekal Gak ada disana aja gitu Gak bakal nyerang mereka berdua Terus akhirnya Kalau misalkan slime itu serang Nanti bakal di bagian atas Ada kelawar-kelawar tadi Karena mungkin nanti bakal Jadi makin banyak Atau kayak gimana gitu Kadang-kadang itu tadi Itu kayak penggambaran sistem Ekosistem Jadi dungeon gitu Itu satu hal yang akhirnya Selama ini gak pernah disadarin Sama si Siapa Gak pernah disadarin Sama si Masile Dan dia tuh sekarang Menyadai hal tersebut lagi Ketika ya dia tadi Apa Yang diomongin Di episode sebelumnya Itu ekosistem Daripada dungeon Jadi satu hal yang Akhirnya menarik Menarik juga sih Kalau mood gue Karena Di episode Ini tuh Nunjukin bahwa Memang dungeonnya itu Jadi satu hal yang gue suka juga Dungeon masih itu Dungeonnya itu hidup gitu Jadi kayak Apa mereka semua itu Kayak punya Apa Dungeonnya itu kayak punya Kehidupannya mereka sendiri Punya kayak apa Kehidupannya mereka sendiri Punya ekosistem mereka sendiri Dan detail gitu ya Detail banget Jadi itu suatu hal yang Apa Apa namanya ya Suatu hal yang Memang sejak Memang berjalan seperti itu gitu loh Nah emang By design Artinya Dungeonnya itu emang Dibuat dengan desain Yang serumit itu Kenapa tadi kan masih Mempertanyakan kan Terkait dengan ini Jadi penyihir yang dulu Bikin tempat ini Jadi dungeon Itu bisa dibilang Emang orang yang Bener-bener Sengeri itu Dan sehebat itu Karena emang Bisa dibilang ya Kayak gitu gitu Nah ini satu hal Akhirnya gue tuh Jadi kayak kepikiran juga Kayak Siapa sebenarnya penyihir Yang ngebuat dungeon ini Setelahnya Nah itu bagian itu Daripada bagian Daripada lore dungeon Dan itu pasti bakal Direveal satu ke satu Nanti ke depannya Jadi maksud gue Menarik sih Untuk melihat ke depannya Kayak gimana ya Apalagi dungeonnya ini Saya dulu punya Kecil sistem mereka sendiri Jadi kita bakal Melihat nanti kayak Monster-monster itu Bersenambungan gitu loh Kayak contohnya Yang di air Kayak Awalnya kan ikan Dimakan sama Dugong Ataupun Putri Duyung Maksudnya dimakan lagi Sama Kraken Kraken yang pun dimakan Sama manusia Manusia pun juga Kena sama parasitnya Ya kan Kira dia Apa Kayak gimana gitu Nanti istilahnya Misalkan nih ya Para petualang ini Ngeburuhi banyak monster Ekosistem kacau Akhirnya nanti bakal Banyak satu monster Misalkan nih ya Kayak yang Membiak cepat Karena gak ada yang Lawan dia gitu ya Gak ada yang Menge-eliminasi dia Di alam liar Karena yang Menge-eliminasi itu Misalkan udah dead Misalkan Kraken gitu ya Misalkan nanti akhirnya Populasi ikan Sama dugong itu naik Jadi kira-kira Nanti takutnya malah Mengubah ekosistem Mengubah ekosistem dungeon gitu Nah tapi Saya dibilang Suma itu digunakan ya Dengan ya Tadi para manusia Yang ada permukaan Untuk jadi petualang Untuk mengurusi hal tersebut Jadi emang Apa lebih Karena Pencegahannya pun Juga memang Sudah ada Sejak awal Jadi memang Bener-bener Didesain dengan baik Itu dan sebenarnya Ini yang bikin Buat si Marsil Yang penasaran kan Tadi Dan tadi akhirnya Dengan Marsile Dan kawan-kawan Diserang sama Undine ya Tadi Gimana Tadi sih Si Marsile Coba pengen Ngebuang air parah Sampai kira-kira muncul Dan tadi Situasi memang sulit Banget Karena Si Marsile Dia doang Yang bisa Menggunain jalur air Atau tadi Bisa jalan di atas air Ya istilahnya Jadi tiga orang Tadi itu Gak bisa ngapa-ngapain juga Masih udah kena serang Dua kali Tadi kan Jadi masih sulit Untuk banget Tadi dia Kelontan Sekarang sudah bersama Layas Si Layas Langsung kabur Itu Bagus sih Jadi Ya intinya Kayak gitu Jadi Kupenasaran Nanti Kayak gimana Kedepannya lagi Apalagi sekarang Situasinya itu Di sebab Marsile Ini lagi luka Dan Tadi juga Diakhiri Dengan kita Akhirnya Ngeliat Salah satu Anggota Yang Dulu Itu Pernah satu Party Sama Marsile Layas Dan kawan-kawan Jadi Ya kita Nanti Dia tuh Mungkin Dari bakal Ketemu Sama si Layas Nanti Mungkin Dia juga Pakal Dujuhin Si Marsile Juga Gue Jadi Penasaran Jadi Sekitanya Untuk episode Kedelapan Dari Dungeon Machine Terima kasih Jangan lupa Terima kasih Kemana Subscribe Pinjalkan Juga Ketifikasinya Kita Di episode Berikutnya Episode Ke 9 Oke Sekitanya Terima Terima Terima